Sementara di Garut, Jawa Barat, kamera CCTV merekam aksi pemukulan salah seorang keluarga pasien terhadap seorang perawat di Puskesmas, Pamengpek pada Rabu 23 Juni. Video ini viral di media sosial usai diunggah ke akun Instagram at Media Perawat dan telah ditonton warganet puluhan ribu kali. Aksi pemukulan ini terhenti setelah pelaku dilerai warga lain yang masuk ke ruang perawatan. Ketua Satgas COVID-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Jajat Sudrajat, membenarkan peristiwa ini. Menurut Jajat, penganiayaan diduga dipicu ketidaksukaan pelaku melihat korban merawat keluarganya menggunakan alat pelindung diri lengkap. Padahal penggunaan APD menjadi prosedur standar operasi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Memang kejadian itu benar dan sekarang sedang diselidiki oleh di PPNI terkait penyebab pastinya. Ya info yang tersebar di media sosial, memang adakah ada insiden di mana keluarga pasien tidak mau melihat perawat menggunakan APD ketika merawat orang tuanya. Korban diketahui telah melaporkan kasus pemukulan ini ke pihak kepolisian. Polisi pun memastikan pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Identitas dan alamat tempat tinggal pelaku sudah dikantongi polisi. Namun saat didatangi ke rumahnya, pelaku tidak ada di tempat. Tim Liputan, CNN Indonesia